Kami melakukan usaha yang tak hukum dan berkomprimusi nyata terhadap pembangunan kota Jakarta melalui pajak daerah maupun pembukaan lapangan kerja pada sektor pariwisata. Itulah pernyataan dari pihak Alexis Lhasa lalu. Selain menyangkal adanya porno aksi dan aksi ilegal di hotelnya, mereka mengklaim tak pajak demi pembangunan Jakarta. Selama ini manajemen Alexis membayar pajak senilai 36 miliar rupiah per tahun kepada pemerintah provinsi DKI untuk dua unit usahanya, yaitu hotel dan kriya pijak. Tak terpengaruh fakta itu gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap mantap menutup hotel Alexis. Bahkan ia menolak tawaran audiensi dari Alexis terkait kompromi izin usahanya. Anies juga degaskan anggaran pemprov DKI tidak akan terpengaruh dengan penutupan Alexis. Setiap rupiah selalu bermakna. Tetapi sekarang mau tanya nih, kalau ada pelanggaran, apakah kita biarkan supaya ada pemasukan? Gitu kan? Hmm, exactly. Jadi bukan soal angkanya, tapi pelanggarannya. Ini lain dengan bikin bisnis. Yang satu untungnya 10 miliar, yang satu untungnya 36 miliar. Enggak. Meski menolak mengungkap bukti pelanggaran, Anies pastikan pelanggaran yang dilakukan Alexis tidak bisa dikompromikan lagi. Ia pun siap digugat oleh manajemen Alexis. Sementara itu, tak hanya Alexis, pemprov DKI Jakarta menindak tegas seluruh tempat hiburan lain yang melanggar hukum, tanpa memandang besarnya pemasukan yang disalurkan oleh usaha hiburan tersebut. Nantinya pemprov DKI akan memaksimalkan potensi pajak dari sektor lain, seperti pajak bumi bangunan dan retribusi. Tania Francisca, Irfan Maulana melaporkan untuk NET.